Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Saifuddin Kutus, sejarah mencatat tinta emas Saifuddin Kutus bin Abdullah al-Muassi atau Sultan Saifuddin Kutus sang penaklok Momol. Sebagian sejarah juga mencatat namanya adalah Muhammad bin Mamdun. Kutus berjuluk Al-Muzaffar atau orang yang selalu menang dan Saifuddin yang berarti pedangnya agama. Jika dibaca menjadi Al-Malik Al-Muzaffar Saifuddin Kutus. Lahir di Kawar Zim, dikenal memiliki warna kulitnya putih kemerah-merahan dan jenggotnya sangat tebal. Kutus adalah saudara Jalaluddin Al-Kawarizmi, Raja Kawarizmi yang masyur yang pernah melawan pasukan Tartar. Pada masa kecilnya, Kutus pernah ditawan, tepatnya setelah kekalahan orang-orang Kawar Zim dari pasukan Tartar. Setelah itu, dia dijual ke Damascus dan dibeli oleh Sultan Aibak atau Al-Malik Al-Muiz Zizuddin Aibak. Setelah Sultan Aibak mengetahui akan ketaatan dan keikhlasan Kutus, dia memasukkannya ke dalam keluarga besar kerajaan. Kutus dikenal sebagai orang yang selalu menjaga salat dan sekalipun dia tidak pernah mencicipi minuman keras. Dia memiliki keberanian dan kecerdasan yang tinggi. Setelah pernikahan tuannya, yaitu Aibak dengan istrinya Syajarah Ad-Dur. Dia bersama tuannya pindah ke Mesir hingga Aibak menjadi raja di sana. Di kalangan orang-orang Mesir, Kutus terkenal dengan kesalahan, keberanian, dan keikhlasan. Dengan sifat-sifat yang ia miliki, ia dicintai oleh mereka. Atabik mengangkatnya sebagai anggota pasukan. Setelah diketahui bahwa pasukan Tartar sudah mendekati Mesir, dia diangkat sebagai wakil kepolisian. Kutus berhasil mengamankan Mesir dari serangan Raja Louis ketujuh yang beragama Kristen. Kutus menawannya dan menempatkannya di rumah Ibn Luqman di Mansurah. Kutus ditunjuk sebagai gubernur Mesir oleh Sultan Aibak. Dia tetap menjadi gubernur Mesir ketika Sultan Aibak dibunuh oleh istrinya sendiri dalam sebuah konspirasi tahun 1257 dan digantikan anaknya Al-Mansur Ali. Setelah kematian Aibak, putranya yang baru berumur 15 tahun diangkat sebagai penggantinya. Namun putra Aibak mempercayakan kepada Kutus untuk mengambil alih jabatannya dalam bidang administrasi dan militer. Para petinggi kerajaan berkumpul, masing-masing meyakinkan yang lain bahwa untuk berperang melawan Tartar sangat dibutuhkan seorang raja. Kalau kemenangan dapat diraih, mereka sepakat akan mengangkat seorang pemimpin dan mereka pun akan membayatinya. Setelah Kutus berhasil menguasai Damascus, Raja Holakom mengirimkan utusan kepadanya. Lewat utusan tersebut, Holakom mengancam Kutus jika dia tidak mau menyerah. Namun Kutus langsung membunuh utusannya dan menggantung kepala-kepala mereka di pintung gerbang Zewailah tempat untuk menggentarkan musuh dan untuk memotivasi pasukan muslimin. Pada tahun 658 Hijriyah, Kutus dengan pasukannya berangkat untuk berperang melawan pasukan Tartar. Kutus memandang lebih baik segera menyerang Tartar sebelum mereka menggempur lebih dahulu. Lai juga berpendapat lebih baik bergerak lebih dahulu sebelum mereka menyerangnya. Lalu ia mempersiapkan bala tentara dan menyiagakan pasukan militernya dan bertolak menuju Syam. Pasukan Tartar yang berada di bawah pimpinan Kat Bagha baru menyadari keadaan saat mendengar ringkikan kuda pasukan Kutus yang memenuhi dataran rendah tempatnya. Kutus menjumpai pasukan Tartar di tempat penggembalaan Baisan, suatu tempat yang dikenal dengan Ain Jalut. Pertempuran dengan Tartar berlangsung selama empat hari. Dia dan komandan pasukannya yaitu Bebri selalu mengejutkan pasukan Tartar dengan strategi yang baru dari waktu ke waktu. Pertempuran berkobar dahsyat meski jumlah pasukan Muslim kalah besar dengan Tartar. Semangat juang Al-Muzaffar Kutus bergelora membakar semangat pasukan Muslimin meski kudanya terbunuh dalam perang. Ia tetap berperangan dengan berjalan kaki sambil mengayunkan pedangnya. Walaupun salah seorang bawahannya menawarkan untuk menaiki kudanya, dia tetap menolak. Sebuah kisah lain tentang Raja Kutus menuturkan bahwa pada saat terjadi perang Ain Jalut, kudanya tewas terbunuh. Dan pada saat demikian, ia tidak menemukan tukang bawah kuda, sehingga ia pun terpaksa berjalan kaki dan tetap berdiri tegak di tengah pertempuran. Di tengah perang yang berkecamuk, sementara tempat kekuasaan ada dalam hati. Tatkala seorang pangeran melihatnya, ia pun turun dari kudanya dan bersumpah kepada Kutus agar menunggangi kudanya, namun Kutus menolak seraya berkata kepada pangeran itu, Aku tidak akan menghalangi kaum Muslimin memperoleh manfaatmu. Di sumber lain, redaksi perkatanya adalah, Saya tidak menghalangimu untuk memberikan manfaat kepada orang Islam. Dia mulai berperang dan memanggil orang-orang Islam, Belalah Islam! Kutus tetap dalam posisi demikian hingga datang pelayannya, membawa kuda, lantas beliau mengendarainya. Kemudian seorang pangeran mencela sikapnya, Wahai kun, kenapa engkau tidak mengendarai kuda fulan? Seandainya musuh melihatmu, pasti akan membunuhmu sehingga Islam hancur gara-garamu. Lalu ia menjawab, Jika aku mati, aku masuk surga. Sedangkan Islam milik Allah, dia tidak akan menyenyakannya. Sifulan, sifulan, sifulan sudah terbunuh. Pada bulan Ramadan 658 Hijriah, Perang Ain jalut berkobar antara dua belah pihak dan berakhir dengan kekalahan pasukan Tartar. Panglima dan sebagian besar keluarganya tewas terbunuh. Selanjutnya, Kutus menginstruksikan pangeran Baibars Aibandakadari untuk membuntuti pasukan yang kalah sampai di Aleppo. Ada pun pasukan Tartar yang masih berada di Damascus. Mereka melarikan diri, namun pasukan kaum muslimin penduduk Damascus mengejarnya dan membunuhnya serta menyelamatkan para tahanan dari tangan mereka. Salah seorang amir pasukan berhasil mendekati Panglima Tartar, Kitbuga, lalu dia berduel. Tidak berlangsung lama, ia mampu memenggak kepala Panglima tersebut dan menancapkannya di ujung tomba. Sesaat, pasukan Tartar kocar kacir lalu berbalik arah padan melarikan diri tak tentu arah. Pasukan muslimin mengejar mereka, menebas tengkuk-tengkuk mereka, mengusah yang mereka tinggalkan, seperti senjata dan harta sepanjang negeri Syam Damaskus, Baalbek, Homs, Hamah, dan Aleppo. Al-Malik mendapat sanjungan seantero negeri atas jasanya membebas dari bangsa Tartar. Dalam perjalanan pulang menuju Mesir, Ruknuddin Baibars dan para pasukannya ternyata menaruh rencana jahat untuk membunuh Saiduddin Kutuz. Hal ini karena ia dinilai tidak menginginkan seorangpun di antara kaum budak dalam kurung, Mamalik, untuk memiliki jabatan penting meski sudah berjuang mati-matian bersamanya. Bersama Ruknuddin Baibars, mereka bersepakat membunuh Saifuddin Kutuz. Suatu hari sepulang Saifuddin dari berburu dan kembali ke tenda, ia didatangi para pemuka kaum budak dipimpin Ruknuddin Baibars. Mereka mengucap salam, lalu Ruknuddin minta untuk diberi sejumlah tawanan Tartar. Ruknuddin berpura-pura mencium tangan Sultan Kutuz, dengan secepat kilat ia menikamkan pedangnya ke Sultan Kutuz dan diikuti para amir lainnya. Maka syahidlah Sultan Saifuddin Kutuz pada hari Sabtu tahun 658 Hijriah. Sultan Saifuddin Kutuz akhirnya dikuburkan di Khashir, tetapi kemudian jenazahnya dipindahkan di Cairo. Kuburannya sering diziarahi oleh orang. Setelah Bebris diangkat sebagai raja, dia menyamarkan kuburannya terhadap manusia, dan setelah itu tidak diketahui lagi di mana lagi tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!